Halo teman-teman, di video sebelumnya kita sudah saksikan bagaimana strategi peternak sapi mencari pakan saat musim penghujan. Sekarang kami mengajak kalian melihat bagaimana proses menanam jagung di Desa Lojejer, Kabupaten Jember. Tahap pertama untuk pengelolaan tanah, untuk memudahkan buruh tani menanam jagung sebelum tanahnya ditraktor, tani mengairi sawahnya terlebih dahulu, minimal 2-3 hari sebelumnya, tujuannya agar tanah tidak terlalu keras. Untuk hasil lebih baik, paling tidak petani menyebarkan pupuk kandang atau kompos ke sawah karena tanah yang mendapat pupuk sintetis terlalu masif menjadi stres. Dapat kita ketahui dari kondisi tanah yang pecah-pecah karena tidak mampu menampung air dengan baik atau meresap air dengan baik. Hal ini berpengaruh pada perkembangan tanaman yang kurang optimal karena akar yang sulit untuk berkembang di dalam tanah. Maka dari itu, kita perlu memberikan pupuk kandang atau kompos ke sawah. Konsepnya adalah pupuk kandang atau kompos tercampur dengan baik dengan tanah, sawah saat ditraktor. Setelah pengelolaan tanah selesai, tahap kedua yakni menanam benih jagung. Beberapa petani julejejer masih menggunakan alat tradisional untuk menanam. Mereka menyebutnya dengan gajuk. Sebuah alat yang ujungnya besi berbentuk kerucut. Petani mengairi tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Teknik ini untuk mempercepat pertumbuhan tanaman jagung. Namun, hal ini tidak bisa menjadi patokan karena kondisi tanah dan lingkungan sekitar juga berpengaruh penting dalam pengairan sawah. Tantangan dalam pertumbuhan tanaman jagung adalah hama. Jangan lupa untuk menyemprot pesticida. Oke teman-teman, mari menanam dengan gembira. Selamat menikmati. Selamat menikmati.